Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Sudarulma Polresta Banda Aceh menyita sebelas kotak mercon berbagai jenis dari seorang pedagang yang berjualan di Gampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dalam konferensi pers yang digelar di Ma Polresta Banda Aceh, Rabu 6 Juni 2018, Kapolresta AKB Petris Norianto SH didampingi Kasat Reskrim AKPM Taufik menjelaskan bahwa penggrebekan yang dilakukan 20 Mei 2018 itu mengacu pada peraturan atau himbawan larangan menjual mercon di Aceh. Dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Medan diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung bahan peledak. Dengan ancaman mungkin, kalau dilihat di ulang-ulang garawat 12-51 ini, ancaman sekiranya sampai 20 tahun. Kita sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap barang bukti ini ke Laboratorium Forensik untuk membuktikan apakah di dalam mercon ini betul-betul mengandung bahan peledak. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Medan, kesimpulannya bahwa semua yang kita lakukan sampel diperiksa di Laboratorium Forensik, positif bahwa ini mengandung bahan peledak. Oleh karena itu, kita akan melakukan penyidikan terhadap permasalahan ini. Untuk di Aceh, untuk mercon ataupun, di Aceh ini tidak ada izin. Tidak ada izin yang diberikan oleh pemerintah tertahir dengan penjualan ataupun peredaran mercon seperti ini. Sehingga ke depan, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan rajia, dibantu nanti oleh pihak Satpol PP dan insur terkait lainnya dalam rangka melabang bukti ini. Dalam rangka membuat nyaman daerah kita dari dunia-bunia. Sehingga orang-orang beribadah nanti bisa konsentrasi. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapol Resta Banda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV